Teror Tentara Merah Uni Soviet Teror Merah adalah sebuah kampanye penindasan politik dan eksekusi di Rusia Soviet yang dilakukan oleh kaum Bolshevik, terutama melalui CK, semacam Polisi Rahasia Bolshevik. Secara resmi, kampanye ini dimulai pada awal September tahun 1918 dan berlangsung hingga tahun 1922. Muncul setelah percobaan pembunuhan terhadap Vladimir Lenin bersamaan dengan pembunuhan yang berhasil terhadap pemimpin CK Petrograd Moise Uretsky dan editor partai V. Polodarsky yang diduga sebagai pembalasan atas penindasan masal Bolshevik. Teror Merah terinspirasi berdasarkan pemerintahan teror revolusi Perancis dan bertujuan untuk menghilangkan perbedaan pendapat politik, oposisi, dan ancaman lainnya terhadap kekuasaan Bolshevik. Secara lebih luas, istilah ini dapat diterapkan pada penindasan politik Bolshevik sepanjang Perang Saudara Rusia dari tahun 1917 sampai dengan 1922. Para pemimpin Bolshevik berusaha melakukan pembenaran dari penindasan yang parah tersebut sebagai respons yang diperlukan terhadap teror putih yang lebih dulu terjadi yang dimulai pada tahun 1917. Awal mula, Leonid Kanegiser, seorang kadet militer muda dari tentara Kekaisaran Rusia, membunuh Moise Uretsky pada tanggal 17 Agustus tahun 1918 di luar markas besar CK Petrograd sebagai pembalasan atas eksekusi temannya dan perwira lainnya. Pada tanggal 30 Agustus, Sosialis Revolusioner Fanny Kaplan gagal dalam usahanya membunuh Vladimir Lenin. Kemudian ia dieksekusi di Taman Alexander, dekat Tempuk Barat Kremlin. Sebagian besar sumber menunjukkan bahwa Kaplan dieksekusi pada tanggal 3 September, sehari setelah pemindahannya ke Kremlin. Ia dibunuh dengan peluru di bagian belakang kepala. Mayatnya dibungkus dalam tong dan dibakar sehingga sisa-sisa tubuhnya dapat dihancurkan tanpa jejak seperti yang diinstruksikan Sverdlov. Periswa-periswa ini meyakinkan pemerintah untuk mengindahkan lobi Zerzinski untuk melakukan teror yang lebih besar terhadap oposisi. Kampanye penindasan masal secara resmi dimulai setelah itu. Teror merah dianggap telah dimulai secara resmi antara 17 dan 30 Agustus tahun 1918. Pelaksanaan Ketika sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, Lenin memberikan instruksi adalah perlu secara rahasia dan mendesak untuk mempersiapkan teror. Sebagai respon langsung terhadap kedua serangan tersebut, para cekis membunuh sekitar 1.300 Sandra Bourgeois yang ditahan di penjara Petrograd dan Kronstadt. Surat kabar Bolshevik khususnya berperan penting dalam memicu eskalasi kekerasan negara. Pada tanggal 31 Agustus, media yang dikendalikan negara meluncurkan kampanye represif melalui hasutan kekerasan. Pengumuman resmi pertama tentang teror merah dipublikasikan di Investia pada tanggal 3 September berjudul Seruan kepada Kelas Pekerja. Pengumuman tersebut juga akan menjelaskan bahwa siapapun yang berani menyebarkan rumor sekecil apapun terhadap rezim Soviet akan segera ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi. Izvestia juga melaporkan bahwa dalam 4 hari sejak percobaan pembunuhan terhadap Lenin, lebih dari 500 Sandra telah dieksekusi di Petrograd saja. Selanjutnya pada tanggal 5 September, Dewan Komisaris Rakyat mengeluarkan dekret tentang teror merah yang memerintahkan penembakan masal untuk dilakukan tanpa ragu-ragu. Dekret tersebut memerintahkan CK atau semacam polisi Soviet untuk mengamankan Republik Soviet dari musuh-musuh dengan mengisolasi mereka di kem-kem konsentrasi, serta menyatakan bahwa kontra revolusioner harus dieksekusi dengan cara ditembak dan nama-nama orang yang dieksekusi dan alasan eksekusi harus dipublikasikan. Menurut angka resmi, kaum Bolshevik mengeksekusi 500 perwakilan kelas yang digulingkan segera setelah pembunuhan Uretsky. Komisaris Soviet Grigory Petrovsky menyerukan perluasan teror dan menghentikan segala kelonggaran dan kelembutan. Pada bulan Oktober tahun 1918, Komandan CK Martin Laksis menyamakan teror merah dengan perang antarkelas dan menjelaskan bahwa kita menghancurkan kaum Borjuis sebagai sebuah kelas. Pada tanggal 15 Oktober, Cekis terkemuka Gleb Boki yang menyimpulkan teror merah yang telah berakhir secara resmi, melaporkan bahwa di Petrograd, 800 orang yang diduga musuh telah ditembak dan 6.229 lainnya dipenjara. Korban dalam 2 bulan pertama berkisar antara 10.000 dan 15.000 berdasarkan daftar orang yang dieksekusi secara singkat yang diterbitkan di surat kabar CK Weekly dan pers resmi lainnya. Seiring dengan berlangsungnya perang saudara Rusia, sejumlah besar tahanan tersangka dan sandra dieksekusi karena mereka termasuk dalam kelas pemilik. Berikut ini adalah jumlah yang tercatat untuk kota-kota yang diduduki oleh kaum Bolshevik. Di Kharkov, terdapat antara 2.000 dan 3.000 eksekusi pada bulan Februari sampai Juli tahun 1919. Dan 1.000 sampai 2.000 lainnya ketika kota itu direbut lagi pada bulan Desember tahun itu. Di Rostov-on-Don, sekitar 1.000 pada bulan Januari tahun 1920. Di Odesa, sekitar 2.200 pada bulan Mei sampai Agustus tahun 1919. Kemudian 1.500 sampai 3.000 antara Februari 1920 dan Februari 1921. Di Kif, setidaknya 3.000 pada bulan Februari sampai Agustus tahun 1919. Di Ekaterinadar, setidaknya 3.000 antara Agustus tahun 1920 dan Februari tahun 1921. Di Amafir, sebuah kota kecil di Kuban, antara 2.000 dan 3.000 pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 1920. Daftarnya bisa terus bertambah. Di Crimea, Belakun dan Rosalia Zemliacica dengan persetujuan Vladimir Lenin memerintahkan 50.000 tawanan perang dan warga sipil kulit putih Untuk dieksekusi dengan cara ditembak atau digantung setelah kekalahan Jenderal Piotr Urangel pada akhir tahun 1920. Mereka dijanjikan amnesti jika mereka menyerah. Ini adalah salah satu pembantaian terbesar dalam perang saudara. Angka-angka yang terkait dengan pembantaian di Crimea masih bisa diperdebatkan. Viktor Sergei, seorang anarkis dan bolshevik memberikan angka yang lebih rendah untuk perwira kulit putih sekitar 13.000 Dan menurutnya yang sebelumnya terlalu dibesar-besarkan. Namun, ia mengutuk kun atas tindakan pengkhianatannya terhadap kaum anarkis sekutu dan orang kulit putih yang menyerah. Pada tanggal 16 Maret tahun 1919, semua detasemen militer CK digabungkan menjadi satu badan. Pasukan pertahanan internal republik atau cabang CK yang berjumlah sedikitnya 200.000 orang pada tahun 1921. Pasukan ini mengawasi kem-kem buruh, menjalankan sistem gulak, melakukan prodrivers TKA, permintaan makanan dari petani, dan menumpas pemberontakan petani, kerusuhan oleh pekerja, dan pemberontakan di tentara merah yang diganggu oleh desersi. Salah satu organisator utama teror merah bagi pemerintahan Bolshevik adalah Komisaris Angkatan Darat kelas 2 Jan Karlovic Berzin, yang nama aslinya adalah Peteris Kuzis. Ia ikut serta dalam revolusi Oktober tahun 1917, dan setelah itu bekerja di aparat pusat CK. Selama teror merah, Berzin memulai sistem penyanderaan dan penembakan untuk menghentikan desersi dan tindakan ketidaksetiaan dan sabotase lainnya. Kelompok yang terkena dampak Di antara korban teror merah adalah kaum kekaisaran Rusia, kaum liberal, kaum sosialis non-Bolshevik, kaum anarkis, penjahat biasa, kaum kontra-revolusioner, para pendeta ataupun biarawan, dan pembankan politik lainnya. Kemudian, pekerja industri yang gagal memenuhi kuota produksi juga menjadi sasaran. Korban pertama teror adalah kaum revolusioner sosialis atau SR. Selama berbulan-bulan kampanye, lebih dari 800 anggota SR dieksekusi. Sementara, ribuan lainnya diasingkan atau ditahan di kem kerja paksa. Dalam hitungan minggu, eksekusi yang dilakukan oleh CK Menggandakan atau melipatgandakan jumlah hukuman mati Yang dijatuhkan oleh kekaisaran Rusia selama periode 92 tahun Dari tahun 1825 hingga tahun 1917 Meskipun kaum revolusioner sosialis awalnya menjadi target utama teror Sebagian besar korban langsungnya terkait dengan rezim sebelumnya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!